Gua akan share teknik psikologi berbahaya yang bisa bikin lu menguasai teman, gebetan, rekan kerja, dan orang di sekitar lu. Disclaimer, teknik-teknik di video ini bahaya banget kalau lu manfaatkan buat hal yang salah. Gua share tujuannya bukan biar lu jadi cowok jahat bro, tapi biar lu lebih waspada, bisa mengantisipasi, dan gua share penggunaan versi baik atau buruknya biar lebih berimbang. Langsung aja perhatikan baik-baik bro. Nomor 6, paling bahaya. Nomor 10, paling ampuh. Pertama, cari orang yang lemah. Mau di kerjaan, di organisasi, di tempat nongkrong, cari orang yang lemah bro. Buat apa? Nah kebanyakan cowok beko kalau ketemu orang lemah, justru malah ngebully, menghina, merendahkan. Cowok yang ngerti manipulasi psikologi, dia akan cari orang yang lebih lemah, buat dikuatkan, dibaikan, dijadiin teman. Kok bisa gitu bro? Gini, lo ngebully orang, artinya lo nambah musuh. Mungkin musuh lo sekarang masih lemah, tapi siapa tahu, di masa depan mungkin dia jadi cowok yang lebih kuat dari lo. Kalau ini kejadian, celaka bro. Sebaliknya kalau lo nemu orang yang lebih lemah, lo bantu dia, lo jadikan dia teman, lo latih dia jadi lebih kuat. Di masa depan, dia akan jadi teman paling loyal buat lo, karena merasa berhutang budi sama lo. Hutang duit, bisa dibayar bro. Hutang budi, selamanya akan terasa. Lo bantu yang lemah, gak cuma melakukan kebaikan, tapi juga bakal menguntungkan di masa depan buat lo. Kalau lo jahat, manipulatif, lo bisa minta apapun ke dia, buat balas jasa, atau bisa lo jadikan anak buah pun, dia dengan sukarela ikut bro. Nah kecewek juga gitu, cari cewek yang sedang jatuh-jati, terpuruk, terluka, lo dekati, obati dia bro. Dan kalau berhasil, lo mau apapun dari dia, bakal lebih gampang tercapai. Ingat, jangan dipakai toksiknya bro. Kalau dia udah berhutang budi sama lo, saat lo harus minta balasan pun, minta yang wajar, jangan berlebihan, apalagi sampai ngerusak dia. Kalau bisa, lo justru aja dia ke jalan kebaikan. Nah selain menguntungkan di dunia, kebaikan di akhirat juga bakal lo sedapetin. Kedua, ngomongin di belakang, tapi ngomongin kebaikan zaman sekarang, orang sudah makin skeptis bro. Apalagi ada kebiasaan kibah, ngomongin jelek, nusup dari belakang. Kalau lo ambil langkah beda, lo ngomongin, tapi ngomonginnya kebaikan, orang bakal jauh lebih gampang percaya sama lo. Teknik ini juga lebih ampuh daripada kasih bujian langsung bro. Nah kalau lo kasih bujian langsung ke orang, dia justru ngerasa lo ada maunya, lo ngejilat, jadi dia curiga. Tapi kalau lo ngomong ke teman dekatnya, apalagi ngomongin kebaikan dia, bakal gampang lebih termanipulasi perasaannya ke lo. Plus, di depan temannya pun lo akan terlihat sebagai cowok yang positif, yang gak suka ngomongin kejalaikan, tapi puji di belakang lewat teman dekatnya. Pasti efeknya lebih kerasa bro. Ketiga, sebut namanya kalau ngobrol sama orang. Nah, jangan cuma sebut mas bro, kak, mbak, dan sebagainya ya. Namanya juga bro, karena menurut Ropit Green penulis buku The Off of Zedication. Semua orang itu narsis, semua orang suka dianggap penting, dan saat mendengar nama mereka disebut, mereka seolah mendengarkan musik yang indah dari suara lo. Makanya, waktu kenalan, perhatikan namanya baik-baik. Ulangi namanya pas ngobrol, sebutin namanya sesering mungkin. Perhatiannya ke lo, bakal lebih total, dan bakal lebih mudah buat ngambilin hatinya, apalagi ke jewek. Jurus ini udah terbukti ampuh banget bro. Keempat, tunjukin kelemahan lo. Nah, cowok-cowok yang gak paham ilmu manipulasi, pengennya selalu kelihatan paling kuat, paling jago, paling sempurna di mata orang lain. Dia gak tahu, saat pengen terlihat sempurna, dia justru kelihatan jaim, sombong, sok-sokan beda. Kalau lo tampil sebagai cowok yang gak segan buat nunjukin kelemahan lo, ini bikin orang lain justru ngerasa lebih nyaman sama lo, menganggap lo lebih jujur, lebih friendly, dan gak jadi ancaman buat dia. Kelemahan yang ditunjukin yang kayak apa bro? Nah, kelemahan-kelemahan yang kecil aja, jangan yang vital. Misal lo lagi ngejim bareng temen-temen lo, lo cerita ke temen lo, kalau lo gak jago pull up, dan kebetulan dia jago, lo minta diajarin. Nah, ketika lo kasih kesempatan orang lain buat ngajarin lo, akan lebih gampang terbentuk bonding ikatan emosional. Kalau udah ada bonding, obrolan, jadi lebih nyambung, jadi lebih deket, lawan bicara juga ngerasa lebih deket sama lo. Contoh lagi, lo makan bareng sama cewek, bilang aja lo punya kelemahan gak kuat makan bedas. Kalau ternyata dia kuat makan bedas, lo bisa minta dia share tipsnya, perasaannya makan bedas-bedas, dan lain-lain. Nah, ini bahkan ngebentuk bonding, kalau ternyata dia juga sama-sama gak kuat makan bedas. Lo bisa jadikan itu sebagai satu kesamaan kalian. Kalau udah ada kesamaan, dia juga bakal lebih deket sama lo. Nilai plusnya lagi bro, saat lo gak seken ngomongin kelemahan, tapi di saat lain, lo nunjukin kelebihan dan kekuatan lo. Kekuatan lo akan terlihat jauh lebih amazing di depan orang lain yang tahu kelemahan lo. Kelima, saat meminta bantuan, jangan minta belas kasihan, tapi tunjukin keuntungan yang bakal orang lain dapat kalau ngebantuin lo. Nah, makin lo ngemis-ngemis ke orang, bukan orang lain jadi kasihan terus jadi pengen bantu. Yang ada, mereka malah makin kesel dan berusaha menjauhi lo bro. Kalau lo minta tolong, buat seolah-olah yang nolong jadi lebih untung. Jadi siapin juga timbal balik ke mereka, kayak misal lo perlu bantuan modal lo buat kerja, daripada sekedar minjem-minjem. Bagus lagi kalau lo tawarin bagi hasil keuntungan lo, mungkin perlu bantuan ngerjain tugas semen lo, lo tawarin antarin dia pulang tanpa pamri ya. Iya, cowok-cowok lemah itu naif bro, menganggap dunia itu baik, menganggap orang lain itu punya kewajiban buat nolong dia. Cowok kuat yang ngerti ilmu manipulasi, udah sadar kalau dunia ini penuh pamri, dia justru waspada dan gak mau saat menerima kebaikan dengan cuma-cuma dan dia bisa menggunakan pamri buat meraih keuntungan. Nah sering menginvestasi kebaikan buat orang lain dan balas budi sebagai keuntungan yang bakal diambil di masa depan lo bro. Sama juga dalam hal kecewek bro, lo ngemis-ngemis cinta, minta disayang, minta dipahami, minta dimengerti kecewek. Hasilnya, cewek justru ilfil bro, cicik sama lo, tapi lo tunjukin siapa diri lo, apa kualitas yang lo punya, apa yang bakal dia dapetin kalau jadi pasangan lo. Gak perlu ngomong pun, cara ini jauh lebih ampuh daripada lo ngemis-ngemis cinta selama bertahun-tahun. Keenam, konsep isolasi. Nah konsep isolasi ini bahaya banget bro, dan bisa jadi merupakan manipulasi paling toksik di video ini. Singkatnya gini, manusia ketika dia terisolasi sama dunia luar ya, cuma sendirian gak ada teman ngobrol. Lama-lama bakal stress bro, gila dan depresi pastinya. Kalau lo bisa mengisolasi target lo dari orang lain selain diri lo, lo bakal lebih gampang dapetin yang lo mau dari dia. Ini sering banget dipakai sama playgirl atau playboy. Dia nyari cewek yang penyendiri, gak punya teman, gak deket sama keluarga, terus dideketin, dia jok ngobrol, dibaik-baikin, habis itu lo ambil sebagian besar waktunya. Terus lo batasi dia buat bergaul sama orang lain, bahkan lo hasut dia biar jadi jauh sama teman-temannya. Bilang, cuma lo yang paham, sayang dan ngerti dia, yang lain jahat semua. Nah, lo lakuin ini, dia bakal bergantung sama lo, dan kalau udah bergantung, pasti dia nurut banget bro. Ini bahaya banget. Sebisa mungkin, jangan dilakuin ya, cukup dingertiin aja manipulasinya. Jadi kalau di masa depan ada orang yang berusaha mengisolasi lo dari orang lain, lo bisa lepas dari jebakan ini. Ketujuh, jangan sampai lo terlihat jago depat. Nah, kalau di acara-acara talk show, orang jago depat itu kelihatan keren. Tapi kalau di dunia nyata, lo kelihatan jago depat, malah banyak ruginya bro. Orang bakal males ngomong sama lo, ngerasa gak nyaman sama lo, jadi males ngobrol. Orang juga bakal ngeliat lo sebagai orang yang manipulatif, gak tulus. Akhirnya mereka sulit percaya, apalagi sama orang baru di suatu tempat. Jangan pernah nunjukin kalau lo jago depat. Kalau perlu, sengaja aja lo ngalah waktu depat. Kasih dia kepuasan buat menang dan depat sesaat. Tapi ini bukan berarti lo diam aja kalau disalah-salahin ya. Lo buktiin, tunjukin pakai fakta dan perbuatan daripada kata-kata. Misal ada yang bilang, lo itu payah, lemah. Lo fokus aja olahraga, perkuatin diri lo. Terus tunjukin transformasi lo. Believe me bro. Orang yang kelihatannya diam-diam gak pernah ngedepat. Tapi langsung nunjukin hasil dan bukti. Bakal jauh lebih dihormati daripada yang lo punya kewar-kewar. Dan efek kejutnya ketika lo jarang ngomong, tiba-tiba langsung bisa. Bah, damage-nya bakal lebih besar bro ke orang-orang yang ngeremen lo. Ketelapan, bikin orang lain ngerasa paling paham tentang diri lo. Ini bikin mereka ngerasa dekat bro. Ngerasa diistimewakan dan ngerasa punya hubungan spesial sama lo. Caranya gimana? Gampang. Awali kalimat dengan, Gue cuma cerita ini ke lo aja. Atau ini cuma antara kita berdua ya. Nah, lo ngomong apapun kalau awalnya pakai kalimat tadi, Orang bakal jauh lebih ngedengerin lo bro. Dan karena ngerasa ada hubungan spesial, Dia jadi nempatin lo paling gak satu level lebih dekat dari dia. Nah, teknik ini hampur banget kalau lo misalnya ngobrol sama cewek yang ada ketertarikan. Terus lo mau bawa hubungan kalian jadi selangkah lebih dekat. Ini karena dia ngerasa dipercaya, Ngerasa dia gak penting, Dan jadi lebih terbuka sama lo. Cowok yang jago manipulasi, Sadar, Kalimat gue cuma cerita ke lo aja. Itu sebenarnya cuma pancingan, Biar dia juga cerita tentang rahasia dirinya. Jadi next time, Ada orang yang ngomong gitu. Lakuin itu bro. Kesembilan, Pura-pura beko. Nah, buat ngelihat sifat asli orang lain, Terutama kalau lo baru masuk ke lingkungan baru, Atau ketemu orang baru yang pengen lo tes karakternya. Sifat asli seseorang itu kelihatan kok bro, Saat dia menghadapi orang yang lebih lemah, Lebih gak jago dari dia. Lihat responnya ketika ngelihat lo gak jago ngelakuin sesuatu. Apakah dia ngetawain lo, Atau menghina lo, Atau mengajarin lo. Yang paling penting, Lo lihat, Adalah apakah dia berusaha ngebantu lo, Dengan kelemahan yang lo punya. Misal lo kelihatan gak jago pas main futsal. Lo lihat, Siapa yang hina, Siapa yang justru ngajarin lo. Di depan cewek lo tunjukin, Lo gak jago masa, Atau lo nyasar gak tau jalan. Lihat responnya bro. Dari sana, Lo bisa lihat sifat aslinya. Kesepuluh, Fantasi terbendam. Ini kata kunci yang penting banget bro. Beberapa tahun lalu, Sempat ada novel dewasa yang ngehit banget di kalangan cewek-cewek. Terutama yang sudah jadi ibu-ibu rumah tangga. Judul novelnya adalah Fifty Shades of Grey. Ceritanya tentang cowok yang dominan banget diranjang, Berani main kasar, Berani main pakai berbagai alat, Buat menunjukin dominasinya. Cewek-cewek tergila-gila bro, Sama novel ini. Karena pada akhirnya, Ada media yang bisa nunjukin fantasi terbendam mereka. Nah secara elegan banyak cewek yang sebenarnya pengen didominasi, Pengen diperlakukan dengan agak kasar, Pakai berbagai macam alat dan permainan. Tapi selama ini mereka gak pernah dapat bro. Pasangan mereka, Suasmi-sumi mereka, Terlalu takut ngelakuin ini. Terlalu malu buat komunikasi sama para cewek. Karena anggapan mainstream, Kalau cowok itu harus gentle di atas ranjang. Nah, Mereka gak tau, Dan gak berusaha cari tau fantasi terbendam, Pasangannya. Padahal bro, Kalau lo bisa ngerti tentang fantasi terbendam, Bukan cuma tentang masalah ranjangnya bro, Lo bisa bikin orang lain, Jadi tergila-gila, Ketakihan, Kecanduan sama lo. Misal, Lo ketemu cewek dari keluarga broken home, Yang bapaknya gak bertanggung jawab dan jahat. Lo tau, Dia sering banget nangis dan trauma, Kalau cerita tentang ayahnya. Setelah tau itu, Dalam hubungan sama dia, Lo bisa ambil figur, Sebagai pria kebapaan, Yang dewasa tanggung jawab, Tentang family orienter, Bisa melindungi dan terlihat kuat. Nah, Lo bisa nunjukin ke dia, Dia gak akan bisa lepas sama lo. Nah, Lo bisa nunjukin sifat kebapaan-bapaan itu ke dia, Dia gak akan bisa lepas sama lo, Atau lo punya karyawan yang berpakat, Tapi selalu dikecewakan, Gak diperlakukan adil sama bosnya. Lo ambil figur sebagai bos yang ideal, Adil, Dan suka kasih apresiasi. Dia bakal jadi karyawan yang loyal banget sama lo. Bro, Ini ibaratnya kayak lo kasih narkoboy ke pecandu, Atau lo kasih jengkol ke orang yang suka makan jengkol, Tapi jaim dan gak mau, Naku karena takut diketawain. Lo ngerti kan, Rahasia terdalamnya, Dan lo bisa bantu dia memenuhi kebutuhan terdalamnya. Ini udah sekagmat banget lo ke depannya. Lo mau minta apapun ke dia, Bakal dia kasih. Serem ya bro, Teknik manipulasi psikologi gelap ini. Ingat, Jangan disalahgunakan, Sebenarnya masih banyak lagi puluhan teknik manipulasi psikologi kayak gini, Yang jauh lebih berbahaya yang gak bisa gua publis di Youtube. Gua disini, Jawa Laki, Semangat bro. Semangat bro. Semangat bro.